. Umat Muslim di Kelurahan Kampung Singaraja, Kecamatan Kabupaten Buleleng, Bali, menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan penuh sukacita, Senin tanggal 2 Mei tahun 2022. Selain dapat melaksanakan Salat Idh secara berjamah, warga juga dapat menggelar tradisi Megibum, makan bersama. Dari pantauan di lokasi, umat Muslim di Kelurahan Kampung Singaraja menggelar Salat Idh secara berjamah di Masjid Nur Rahman. Seusai Salat, umat kemudian menggelar tradisi Megibum di dalam masjid. Uniknya, tradisi ini juga dihadiri oleh pemlingsir Puri Buleleng anak agung Nurah Parwata Panji, bersama dua putranya. Parwata duduk bersila bersama umat Muslim Kampung Singaraja, menikmati hidangan berupa nasi kuning, popor ayam dan buah-buahan yang disediakan oleh warga, secara sukacita. Kepada Tribun Bali, Parwata menuturkan letak Kelurahan Kampung Singaraja, atau yang biasa disebut dengan Kampung Jawa ini bersebelahan dengan Puri Buleleng. Raja mengizinkan umat Muslim untuk tinggal di sebelah Puri, karena memiliki hubungan yang baik. Di mana beberapa tokoh yang ada di Kelurahan Kampung Singaraja sempat terpilih menjadi penasihat Raja Buleleng, bahkan menjadi Panglima Perang. Tradisi Megibung ini sudah dilaksanakan ratusan tahun, dan sampai sekarang tetap terjaga. Saling jotin, artinya kalau ada acara di Kampung Singaraja kami datang, begitu juga kalau ada acara di Puri kami mengundang warga Kampung Singaraja, terangnya. Sementara tokoh agama Kelurahan Kampung Singaraja, Agus Murjana mengatakan, tradisi Megibung ini sempat tidak dilaksanakan selama dua tahun, atau sejak 2020 hingga 2021 lalu karena pandemi. Namun mengingat kini pemerintah telah mengizinkan pelaksanakan salatid berjamaah, maka tradisi ini pun akhirnya digelar oleh masyarakat. Tradisi Megibung ini dijelaskan Agus memiliki makna mensyukuri dan menikmati rezeki yang selama ini telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan hati yang ikhlas, warga membawa satu kapar nasi berisi lauk pauk, untuk disantap bersama-sama. Di mana lauk pauk yang disediakan berupa opor ayam, yang menjadi menu khas umat muslim dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini mudik sudah dibuka, salat berjamaah juga sudah diizinkan, jadi tradisi ini juga bisa kami laksanakan. Kami mempererat tali silaturahmi, merasakan rezeki yang kita peroleh dengan saling berbagi. Dalam tradisi ini tidak ada pangkat dan jabatan. Semua duduk dan makan bersama di Hari Raya ini. Terima kasih telah menonton!